Ya, disini saya coba kembali mengulas dan mengumpas tentang Zoom Meeting Bagaimana caranya membuat schedule that while meeting Begitu Bagaimana cara membuat schedule meeting Oke, kita langsung aja ke Zoom-nya Oke, ini sudah muncul Pastikan kalian untuk pertama kali memastikan di pojok kanan atas ini Untuk status daripada Zoom tersebut Ya, dengan membuat schedule jadwal meeting Dalam Zoom itu menyediakan ada Zoom Basic Ya, Zoom Basic ini sebutannya free Free atau gratis Di dalam Zoom itu aturannya mengatur untuk membuat schedule Zoom meeting itu Pada saat acara Dia maksimal hanya 40 menit Tidak mencapai 1 jam Ya, boleh-boleh saja Ya, boleh-boleh saja Kalau memang mungkin membuat acara Waktu 40 menit Bagaimana dengan yang membutuhkan waktu 3 jam 3 jam, 4 jam hingga 6 jam Tanpa batas atau unlimited Atau bisa 24 jam nonstop Tanpa dibatasi Atau sebutannya unlimited Nah, disitu kita akan Mengupgrade Mengupgrade dari Basic Free Menjadi Pro Lisensi Premium Ya, ini ya Lisensi Premium SNU Training Center Sudah terlisensi Pro Premium Begitu Jadi Cara mendaftarnya Itu bisa Untuk upgrade ya Kita tinggal mengklik Disini Misalkan saya klik Apa namanya Ingin Nambahin Apa Nah, ingin Jadi Pro ya Kalian daftar ke sini Ya Seperti itu Itu aja sih dari saya Kalau umpamanya Memang Ingin Upgrade ya Ingin Upgrade Begitu Oke Langsung saja Kita ke Materi Membuat Schedule Kita klik Oke Disini ada tampilan topik Topiknya apa Tinggal dibuat Tinggal dibuat Misalkan online training Setelah Pengen dibuatnya Seperti apa Oke Untuk Dimulai Setarnya itu Misalkan Mau tanggal berapa Apa tanggal Hari Sabtu tanggal 21 21 21 21 Ya kan Umpamanya ya Saya Buat Selamat 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 7 нее Ini kita sudah bisa mengundang para peserta tersebut, karena kita sudah klik tetap. Begitu. Ini sudah aktif ya. Oke, kalau acara sudah selesai, kita tinggal paling bawah, kita ada tulisan ending ya, untuk mengakhiri. Ini sudah bisa, atau kekan-kekan yang menggunakan link itu untuk join. Seperti itu ya, cara mudah kita untuk membuat schedule, dan di mana kalau sudah tersimpan save itu, kita tinggal mencari di tiga pilihan ini, ada home, chat, dan meeting. Kita pilih yang klik yang meeting. Seperti itu ya, cara men-setting, dan membuat jadwalnya. Kita kembali ke tampilan dasar daripada itu. Tentunya, tidak sulit, atau tidak susah, untuk membuat daripada schedule, jadwal, meeting, baik, selamat mencoba. Semoga apa yang saya ajarkan ini, mudah, dan tidak sulit. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba.